Hai, nah kita udah ada... Aku kepotongan gak enak. Aku kepotong. Ini gak bocor gak? Ini adalah diorama terakhir. Nah apa aja yang ada di sini? Apa ada yang aja? Cisi. Bagaimana pendapat mereka ya tentang Benteng Fairbug, Yogyakarta? Tempo dulu, pendidikan, dan mengingat. Keren, mencari, banyak pelajaran. Hai guys, kita lagi di Benteng Fairbug, Yogyakarta. Nah kita tadi udah masuk dan kita udah beli tiket. Ini seharga Rp3.000 buat orang dewasa. Karena kita udah beli tiket, jadi kita udah bisa masuk nih. Ayo kita masuk. Siapa yang bilang ke museum itu membosankan? Mungkin kamu belum datang ke museum Fairbug, Yogyakarta. Selain memiliki banyak spot foto, museum ini juga memiliki empat diorama yang memiliki cerita sejarah yang berbeda. Seperti diorama 1 ini, yang menampilkan adegan peristiwa sejarah perang di Ponegoro sampai masa penjajahan Jepang. Sudah berakhir nih keseruan di diorama 1. Lalu bagaimana sih keseruan di diorama 2? Ada Andin di sana. Nah, ini merupakan dari proklamator Indonesia yaitu Bapak Soekarno. Video drama 2 ini terdiri dari 19 minirama yang menggambarkan peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan sampai dengan agresi militer Belanda di Indonesia nih guys. Jadi, banyak banget peristiwa sejarah sebelum masa proklamasi ini diproklamirkan yang tergambar di diorama 2 ini guys. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan informasi yang berarti banyak, kalian sudah disediakan monitor yang seperti ini. Nah, itu tadi keseruan dari diorama 2. Gimana sih keseruan dari diorama 3? Udah ada Lulu di sana. Lulu, gimana keseruan dari diorama 3? Oke, kita ada dari dalam diorama. Di sini diorama-dorama yang terutama TNI dan berbagai TNI dan juga ya. Ayo kita lihat. Nah, isi diorama 3 ini ada banyak banget replika miniatur tentang bersatunya TNI dengan rakyat. Kemudian di sini juga terdapat 18 minirama yang menggambarkan peristiwa sejak adanya perjanjian Renville. Nah, di diorama 3 ini terdapat 2 permainan yang bisa kalian coba. Yuhuuu, kita udah ada di diorama 4. Nah, ini adalah diorama terakhir dari Benteng Brodeburg. Mau tahu peranyaan kayak gimana? Yuhuuu! Di diorama terakhir ini menceritakan adegan peristiwa sejarah terbentuknya NKRI tahun 1950 sampai dengan tahun 1974. Nah, bagaimana? Tertarik untuk melihat diorama yang dibuat sedramatis dengan detail dan penjelasan sejarahnya? Yuk, bisa dicoba datang ke Museum Brodeburg yang terletak di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Ya guys, kita udah dari diorama 1 sampai ke diorama 4. Nah, berarti kita udah selesai di Benteng Brodeburg ini. Jangan lupa untuk ikutin video-video kita selanjutnya. Bye-bye! Yaudah! Yaudah!